Ditemui usai menghadiri syukuran atas kemenangan Jokowi Amin pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Kami Pebek di Kota Bogor, anggota Watim Pres sekaligus Ketua Pepabri Agum Gumelar menyebut tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh pasangan Prabowo-Sandi pasca putusan MK pada 27 Juni lalu. Menurut Agum, hukum internasional hanya bisa menyelesaikan permasalahan konflik antar negara, bukan persoalan pemilu sebuah negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus bisa diterima pasangan manapun dengan legowo dan berbesar hati, demi kepentingan bangsa dan negara. Langkah hukum yang bisa dilakukan pasca keputusan MK, keputusan MK itu sudah mengikat dan mengikat, sudah tidak ada lagi langkah hukum yang bisa dilakukan. Hukum internasional itu hanya bisa menyelesaikan permasalahan konflik beberapa negara, dua atau beberapa negara. Tidak bisa masalah pemilu dibuat. Agum menolak jika telah terjadi perpecahan di tubuh TNI lantaran pemilu. Agum menyebut beda pilihan bagi para pensiunan TNI itu hal yang biasa dan hanya berlangsung selama pemilu. Sedangkan pasca pemilu kembali seperti semula memikirkan keberlangsungan bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.